hai hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nah di video kali ini kita akan bikin menu untuk bukan buka puasa tapi yang simple-simple aja ya kita akan bikin sapi lada hitam sama bihun goreng nah disini daging sapinya kita iris-iris tipis dulu ya iris tipis semuanya sambil menunggu bahannya dagingnya diiris temen-temen mohon dukungannya ya support dengan wawancara subscribe kalau temen-temen suka sama videonya silahkan di like dan di share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian siapa tahu video ini bermanfaat atau bisa dijadikan ide buka puasa atau sahur untuk temen-temen di luar sana nah kita Marinette dulu masukkan satu sase saori lada hitam temen-temen juga boleh pakai dua sase atau satu sase ditambahin lagi dengan kecap manis boleh ya ini saya pakai satu dulu kita diamkan selama beberapa saat setelah itu kita goreng semua daging sapi ini jangan lama-lama gorengnya sambil nunggu si daging sapinya didiamkan supaya meresap tadi saori lada hitamnya kita siapin dulu bumbu-bumbunya ya kita iris bawang bombay potong kotak-kotak atau sesuai selera dan jumlahnya pun atau takarannya silahkan disesuaikan selera setelah itu saya cacah halus bawang putih untuk bawang putihnya pun silahkan digunakan sesuai selera lalu kita potong-potong paprika disini saya menggunakan paprika yang warna kuning merah beserta hijau temen-temen juga boleh hanya pakai cabai merah misalkan atau enggak cabai hijau jika memang tidak punya paprika buang bijinya ya supaya enggak terlalu pedas dan memang sih paprika kalau untuk kita orang dewasa enggak terlalu pedas tapi bagi anak-anak mungkin akan pedas ya makanya saya buang nah yang ini warna merah kenapa saya pakai tiga warna supaya lebih cantik aja ya kebetulan di pasar nemu warna yang lengkap paprikanya biasanya kan jarang ada kalaupun ada harus ke supermarket setelah bahannya siap mari kita goreng dulu dagingnya gorengnya jangan terlalu lama supaya si dagingnya nanti tidak alat ini cukup sampai si dagingnya berubah warna agak agak diamkan dulu sebentar lalu angkat dan tiriskan jangan lupa sesekali diaduk supaya si dagingnya mateng merata setelah seperti ini dirasa matengnya sudah merata kita angkat dan sisihkan lalu panaskan lagi minyak kita tumis dulu bawang putihnya tumis hingga harum lalu masukkan bawang bombaynya nah kalau temen-temen paprikanya tidak mau terlalu layu dimasukkan nanti sama dagingnya aja ya jangan sekarang kalau dimasukkan di awal biasanya si paprikanya dan bawang bombaynya terlalu layu setelah itu kita masukkan si daging yang sudah ditumis tadi lalu kita masukkan saori saus apa namanya lada hitamnya disini saya pakai dua bungkus jadi total daging setengah kilo ini saya pakai tiga bungkus saori saus lada hitam ya tapi temen-temen disesuaikan saja sama selera setelah itu saya kasih kecap manis nah ini kan tadi baru dua ya yang untuk rendaman satu tadi sebarusan satu dan ini satu lagi lalu saya masukkan lada hitam bubuk sesuai selera juga masak hingga matang dan inilah hasilnya ini dijamin enak banget keluarga pasti suka simple ya cara masaknya dan yang kedua mari kita masak pihun gorengnya pertama-tama kita panaskan dulu minyaknya setelah minyaknya panas kita masukkan bumbunya disini aku pakai cabai hijau cabai merah rawit kalau mau pedas bawang bombay dan bawang daun kita tumis dulu nanti pakai bumbu yang sudah aku blender ya biasanya kan aku suka nyiapin bumbu dasar begitu ya karena bumbu dasar udah aku tumis biasanya disimpan di kulkas makanya ini saya masukkan dulu bumbu yang lainnya sebelum si bumbu dasar itu masuk nah disini juga aku pakai paprika karena yang tadi yang masih ada paprika nah ini bumbu dasar putihnya kita masukkan sesuai selera juga untuk takarannya kita tumis hingga harum jangan lupa temen-temen bihunnya direndam dulu ya ini saya pakai bihun apa ya bihun beras kalau nggak salah jadi dia itu lebih enak daripada bihun apa ya jagung ya ini saya rendam dulu tadi sekitar 20-30 menit pakai air dingin lalu kita masukkan airnya temen-temen kalau masukin air saya sarankan si bihunnya pasti rendam jangan terlalu lembek ya jadi biar dimasak nggak terlalu kelembekan ini saya direndamnya kelembekan jadi nanti hasilnya karena dikasih air terlalu lembek juga kita masukkan lagi saori lada hitamnya karena biar sama gitu sama yang tadi sapi lada hitam untuk takarannya pun silahkan disesuaikan dengan selera setelah ini masukkan sayurannya saya pakai dua saset ya untuk saus saori lada hitamnya saya kasih bubuk lada hitam juga yang lebih berasa dan kecap manis lalu ini opsional ya saus sambalnya boleh dipakai boleh enggak aduk lagi supaya matang merata dan bumbunya merata lalu kita masukkan telur temen-temen telurnya boleh digoreng di awal boleh juga setelah matang seperti ini ya tadi saya pas awal kelupaan jadi telurnya baru saya masukkan tapi tenang aja nggak apa-apa asal dimasaknya lama telurnya pasti akan matang dan tidak bau amis oke ini udah matang dan inilah hasilnya terima kasih temen-temen telah nonton video sampai selesai sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih